Oke selamat datang kembali bersama saya di sini dan anda di sana Oke di video kali ini kita akan buat proyek ya Ini adalah kursi duduk Dengan menggunakan bahan hulu 4x4 Perpaduan antara besi dan juga kayu ya teman-teman Ini kita masuk di tahap pembuatan rangka Ini rangka memakai hulu 4x4 galvanis Ini ukuran-ukuran sendiri ini adalah Kita buat rangka ya Rangka pinggir-pinggir dulu Panjang ini persegi 65x65 Oke seperti biasa pengelasannya seperti ini ya teman-teman Untuk pengelasan menggunakan besi hulu Kita memakai kawat tambah ya Usahakan jangan lupa arus amper Dan juga setelan harus kita sesuaikan supaya tidak benar Oke jadinya seperti ini ya teman-teman Ini videonya agak saya cepatkan supaya tidak terlalu lama proses penguatannya Oke sudah jadi teman-teman ini kita udah proses finishing Lalu kita siapkan kayunya ya teman-teman Kayunya kita siapkan kita ukur lalu kita potong seperti ini Oke pemotongan kayu selesai Lalu kita masuk di tahap pengecatan Pernis ya teman-teman Ini pernis kita pakai Merk Boyo Warnanya warna merah hati Atau flitter ya teman-teman Sesuaikan dengan warna selera masing-masing Ini saya pakai yang warna cerah-warna cerah Oke kita cat Ini menggunakan papan ya Papan malhomi Ketebalan 1,5 cm Yang sudah dihaluskan Jadinya seperti ini teman-teman Semoga bermanfaat Ini kita masuk di tahap pengecatkan rangka ya Rangka kursinya Ini semua pakai hulu 4x4 Untuk cat sendiri ini saya menggunakan warna hitam mengkilat Oke sudah selesai Ini juga sudah kering teman-teman Ini bautnya seperti ini Kita pasang alasnya papanya ini pakai baut ya Oke kita pasang perlahan Satu persatu Oke buat teman-teman yang mau buat juga Bisa ikuti langkah-langkahnya berikut ya teman-teman Ini kursinya Seperti ini modelnya Simple dan minimalis Bisa untuk bersantai atau di teres Bisa untuk di kursi ruang tamu juga ya Ini bentuk papan ya Sebelum kita paku Sebelum kita Baut seperti ini Usahakan dibuat terlebih dahulu Agar pada saat Pembautan dia tidak pecah ya Soalnya tinggal pinggirnya kan itu terlalu sempit Nah seperti ini teman-teman Untuk di saat pengelasan apabila ada yang kurang paham silahkan simak tonton ya tutorial belajar pengelasan Di video ini sudah ada Sudah saya buatkan di video yang lain Tinggal kalian simak supaya pengelasannya tidak bulung Karena rangka kalau galvanis ini rata-rata dia tipis ya teman-teman Dan juga untuk menghemat biaya karena kalau yang tebal itu harganya lebih mahal Ini holonya ketebalan kita pakai di 0,8 ya Oke sudah jadi seperti ini teman-teman Hasilnya oke cukup lumayan menarik ya Langsung saja kita coba Oke mantap sesuai ukurannya Oke mungkin sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya Selamat menikmati